Oke guys game kedua antara Kraken Gwynn melawan Bigetron Era Apakah Bigetron Era masih 100% win rate atau bakalan dibalikin guys sama Kraken Gwynn ya Disini Vival dia pake hanju, Vivian pake cowok, kelas sih Lihat montek-montek ya guys ya kita guys Vanilla dengan hero powernya yaitu Ben ya Benet jungler Ada Kia yang pake Faramis, celnya disana dia pake Claude Ada Esmeralda Godland ya Esmeralda Godland guys Yang benar-benar mengganggu nantinya disini ke depan juga harus luas padu sebetulnya Dan juga bagaimana pipian menargetkan ya Dari area cowok yang memang kita tahu betul Planking menculik area satu pemain penting Ini yang menjadi karakteristik dari cowok ketika ada Jadi dari Jepis lebe us Kalau ngeliat dari sisi top lainnya Antara kedua gold laner yang cukup menarik ya YP menggunakan Esmeralda 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 untuk nothing dan lihat kumiko beserta dengan sini udah mulai coba untuk lebih dahulu supaya rotasinya bakal enaklah turtle kedua jeetertal pertama dari area juga sangat dibutuhkan untuk objektif tersebut dan kreken dari vanila itu sendiri nggak tinggal diam dia juga udah mulai didamping oleh pulih coy di area titik krusial untuk melakukan kontes sedangkan kumiko sudah mulai berfokus krisian vival iya kalau bayangannya guys set oke aduh vivian tumbang lagi tapi lihat rival masih coba untuk sibuk berkutap kecil kalau harusnya dapat sih nah berhasil diamankan berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari piketron era pertukaran dari foto-rober ini mana ini tidak terlalu adil untuk rakyat gue ya masih ya terlalu jauh dengan atribut yang dapatnya ketika mereka berhasil mesecure totalnya tapi tadi yang menarik adalah adanya efektan dari seorang pemain langsung menahan beberapa pemain dan jangan lupa untuk kalian berikan pesan kepada pemain yang sudah bertandingkan sekarang langsung jauh berada guys ya jadi bukan serang Ichiwai mengisarkan rasa rancang tapi itu nggak akan berhasil posisinya terlalu dekat dengan outerturette dari piketron era yang masih bisa berikan damage untuk para pemain dari kreakan gue dan sekarang pun vivian waktu itu kelas banget sih eh tapi ada altar ada altar ya oke oke woi ada altar lagi woi nice dapet guys yang cukup banyak hanya mendapatkan satu albumnya di hamperin loh sama Vival ya mencuri dari area objektif teritorial gosho sebelum hilang di benit kelima nantinya tapi lihat sudah ada satu buah falling star moon koroborsi dari vanilla masih bisa dihindari ini dengan riasa tuba battle mirror image sebetulnya dari area si top lane yang dikeluarkan oleh seorang cil sedangkan tadi ada serius tempe dan Ghostbusters yang menarik vivian karya teritorial di midline tapi woi bisa lebih baik nah member yang numpang lewat ditendang begitu saja itu Ichiwai guys oh gila siah vivian sekarat banget waduh vanilla tubang guys pemain daun mengarahkan Ichiwai set tubang juga gantung tumbang juga cuy dikeluarkan oleh seorang cowok membuat dua pemain daun dan gini begin tanpa adanya member dari pikir takde pertukaran ya bisa sangat rugi sangat soalnya posisi dari Sarah Vival sekarang bebas banget tinggal ada yang bisa ngejar untuk tubuh aslinya sekarang gipis label kena tarifai guys bingung harus kemana sih akhirnya dia masih bisa melarikan untuk aja dia pakai sprint ya bisa jadi aman guys cukup penghantuin untuk pemain kreken gue ini dimana mereka sekarang harus mulai menjaga dengan letter tolem bisa disekir oleh bikinan era perhatikan juga diamankan lebih gitaran era namun charge jadi serai Ciwa dikasih begitu saja gak akan ada sebuah inisiasi kecuali nah oke Vivian waduh Viviannya sekarang banget sih Flicker gila masih selamat lho ya di silahin pun kita ngeliat aja yang poinnya sama dua berbanding dua pemain ini ala Vivian tumbang guys yang harus tumbang Yes ada dua titik pertempuran yang berbeda yang menewaskan Vivian di area sisi lainnya membuat Rakin Gwyn sedangnya ada sedikit pertukaran dari banyaknya gemburan yang sebenarnya terjadi dan ini dimanfaatkan oleh mereka untuk akhirnya menyentuh natural dari Tartal yang sudah mulai mereka tarik ke daerah teratorial terlihat Vivian Cini dan Fumi Eko bakal coba tulai maju karya-karya depan untuk Hai mampukah dia menenangkan terjadi mengarahkan resa pemegang retribution dan lihat aja oke loh woi kufranya dapet ya di selamatkan dengan adanya di meja dikuana tertarik kufranya guys gila di mana udah satu pemain yang ditunggang yang masih coba untuk bertahan ih dapet loh sini 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 Flicker membuat cel tewas tanpa dia pertukaran dan dua objektif kini berhasil diamankan oleh pemain pemain dari kreken Gwyn ini angin seger banget dibuat kreken Gwyn karena mereka berhasil mendapatkan objektif total dengan adanya penculikan dari segala istriwa dan juga eliminasi bahkan juga sekarang di pukul mundur supaya mereka bisa mendapatkan ke arah dikeluarkan supaya Vival bayangannya bisa langsung hilang dan lagi-lagi jangan lupa buat teman-teman untuk download halu app dan kirim pesan melalui halu app berikan dukungan untuk teman-teman yang sedang bertanding entah itu untuk Rekan Gwyn maupun untuk bikin erah di link yang ada di deskripsi box dan juga oleh timin mdpn coi-coi masih aman banget bisa main guluh-guluh depan Fumi Eko ya gimana Fumi Eko ya hero powernya sih guluh-guluh itu guys di area bottom tarat yang dia miliki tapi di area top line terlihat dengan area tiga posisi pemain dari bigetron mereka bakal coba untuk mulai menjalankan tugasnya untuk meruntuhkan satu buah sektor bangunan tanah menungguan pemain pemain dari kreken Gwyn posisi dari angka objektif yang diamankan itu satu sama dan bahkan tadi kalau kita lihat juga dari pemain-pemain mereka udah mulai bisa menyesuaikan diri dengan komponen hero yang sudah mereka amankan perbedaan tidak menjadi masalah bahkan kalau kita lihat juga mereka memberikan perlawanan yang cukup berarti berbeda sangat jauh sebetulnya dengan game yang pertama tadi gini jadi teman-teman jika teman erah mereka benar-benar mencoba untuk menyusulkan diri dari tempo permainan yang coba untuk dikatakan oleh Rekan Gwyn karena lihat fokus dari pislabel sudah ya kaya kaya udah balik sih pilihan sekarat banget mulai kehilangan beberapa HPnya mau nggak mau harus mundur dari Rekan Gwyn kemudian besar Mereka bisa ngedapetin untuk seluruh yang dapet guys ya itu you premiumnya bisa itu bisa buatnya pam partnya juga bisa menjadi satu perebutan untuk Rekan Gwyn dalam kondisi yang sama di gocek sama dia ya tidak ada satu kiram bisa dia culik ini menjadi satu informasi penting juga sebetulnya buat teman-teman dari krakat ngobrol yang pertama sih kombo Pian dengan klikar 2 fregat sedangkan tak tahu belum tempat untuk diiluminasi oleh kedua jungler sehingga berubah di menit kedelapan menjadi Lord yang pertama udah mulai ada opsi di titik krusial yang diisi bahkan juga udah mulai ada pemancingan sebetulnya keributan dari vanilla yang mulai dicicil-cicil saja tapi disini kelihatannya ini Hanzo mau mendekat guys ya harus cepet-cepetan sih guys direset direset oh direset guys ya waduh itu tumbang nggak tumbang nggak tumbang guys wanila guys waduh cel ketarik lu kia tumbang beli coy nah Vivian set oke kelas banget guys ya lah beli coy tumbang tiga tuker satu guys ya Vivian kan tumbang guys bukan untuk lakar keliling terhadap Lenin eh luluh luluh hampir aja hampir aja sini guys masih bisa flik out ke area belakang itu hampir banget sih kalau misalnya berbeda sepersekian dikitik aja mungkin jadi bisa ditumbangkan tadi tapi untuk sekarang ada efektor yang masuk ada serang Iji waibu meko ke lagi bis lebewu apapun yang ada di sekitar alor karena untuk semuanya sepertinya akan dihak milik oleh piketron era dan Rekan Queen mereka harus coba tungguan full defensive sekarang karena keadaannya mulai disamaratakan lagi oleh piketron era bahkan disusul dengan gold yang unggul di angka sekitar 2000 gold fight ya remitline ini bener-bener keras banget ya kalau kita lihat tadi bagaimana penggunaan pada ke Indonesia dari seorang Vivalnya bisa mendapatkan double kill dan dibantu juga pastinya di sisi lini depannya oleh seorang cini oleh seorang Vivalnya juga ada perlahan tapi mereka akan segera mendekat ke area bis dari Krakeng Queen Vivalnya terjadi daerah sering cantui guys karena serang bumi eko masih bisa melarikan diri karena backup and damage dari bikin terakhir bagian belakang pun masih begitu banyak menghantui krekan gweb dan kalau kita lihat juga di sisi lendiara mitlin sudah ada satu buah serangan diberikan oleh seorang Vival dan bahkan satunya untuk bersifat dengan adanya tarot yang berhasil dihancurkan oleh dua pemain dari bigatron era Lord masih berada di posi yang cukup jauh tapi dengan keadaan seperti ini bigatron yang tadinya benar-benar dipersulit untuk menembus pertahanan yang berkelasakan gweb lo baju mereka udah mulai bisa menghancurkan beberapa inner masing-masing tarot dari teman-teman frekan dan kini mereka udah mulai coba untuk mundur lagi secara perlahan karena mereka tahu betul mereka nggak boleh terlalu overkomis mereka harus mulai nunggu psikonisasi dari komposisi orang seperti ini pun harus berjalan karena Lordnya sudah di luar jam pertama ya guys ya udah hilang krakat dicuai Woi Vivian Oh nondang satu guys Wah lumayan sih Oke cuai tumbang Lelele Siapa guys loveli coy waduh tapi gak ada Minion sih balik-balik dulu guys dengan dirinya di area depan sampai setidaknya wave bisa di clear dengan cepat itemisian sudah mulai terlihat juga kali ini Vival dengan Corrosion, DHS, Golden Staff, Vivalvec, attack speed yang begitu tinggi menjadi satu kunci permainan di game kali ini juga untuk Vivalvec ditambah dengan penetrasi dari DHS dan juga Vivalvec Road sedangkan untuk teman-teman dari kerekan guin sebenarnya ini satu item yang benar-benar ngasih damage banget ya ada heart attack, Vivalvec dan juga menuju dari seorang vanilla jadi impact dan death leakage yang enggak cuma menahan pergerakan atau mobilitas dari bukaan-bukaan kerekan cuai Vivian satu versi sebegade masih aman masih bisa melarikan diri dengan wawah yang berkincang guys Vivalvec, 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 Vivalvec apa namanya dia menumbangkan nyawa satu sama lain Oke lalu Lord yang kedua guys ya baru di enhancet mulai muncul kita mau lihat perbedaan networknya atau mulai signifikan di pegang kendali oleh krakens Sorry pijat rakyat tapi perbedaan 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 ya udah dia menekan recel yang pertama mereka udah mulai berani luar dari teritorial bahkan mereka berani kayaknya untuk mulai melakukan kontes di area objektif tersebut ya menurutku kali ini saya akan lebih pede sih dengan hira-hira mereka bawa juga meskipun ya demesnya dan cukup minim tapi dari segi defensifnya mereka bisa menjalankan hal itu dengan sangat amat baik terkena untuk penggunaan full altatnya ya sedang selalu on time membuat segitu era kehilangan beberapa riset tapi sekarang beli coy ih sudah mulai berani macam eh dapet 3 loh gila waduh kombo-wombo guys wah kelas banget sih oke ada altar waduh gila sih itu iti way wah kelas banget guys iti way guys Vival waduh Vival waduh Vival tubang sini wah gila sih tenang 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 gitu ya bagi saya dari di getron ya bagus padahal posisi dari panilai tapi masih jauh sampai pegang retribusi itu gimana tanpa mungkin kalau teman-teman lebih kepercayaan erat tapi jiwa ada juga follow-up dari fislo itu yang membuat akhirnya bikin terakhir mereka hilangkan dulu pemain mereka tanpa ada pertukaran dan oke lah freeload ya bisa tanpa gunain retribus ini tapi dengan adanya kalau albar demikian jadi nggak masuk penilai yang larikan diri dan tiba-tiba udah balik ya jadinya udah enggak ada ya Vival bisa langsung ditumbang dengan jauh lebih mudah sekarang Oke Lord kedua ini sih gua sih belum sampai ke tarut udah tumbang sih harusnya ya eh lupiah tumbang guys teman-temannya yang lain juga ya sebelum ketika untuknya masih ada pasif juga membuat dia hanya butuh selanjutnya kembali lagi ke dalam lain objek ya lihat tidak ada pemahaman lain ini ini eh Vivian terdangan maut nah kali kelas banget guys tewas ketika tanpa dia pertukaran di selain panasin hijau agar begini menghantui berapa pemain dari kaki gwen yang sibuk mundur terus cara teratur jini-jini kembali maju karya depan mencari target untuk ia culik dengan web terjadi pencetara dulu ya Oke kelas karya satu bikin ya ya nyari bisa sewas dari adanya serangan jadi berikan tapi lihat Wipal masih mau memberikan distraction seberasa cukup puas diketang era reset lagi mundur enggak mau terlalu terburu-buru karena Wip ini juga belum mengarah karya mereka sih ini karena lihat posisi dari Vivian eh di cancel guys ya agak-agak itu juga sih event guys di posisi yang terlalu sembarangan juga mengenai ini udah punya demikian cukup maksimal Esmeralda dari sering juga pasti bakal dibuat ke arah demik ada starling side ada penyelamat nantinya untuk ia sendiri sama ini bakal kearah magic power juga ada Inchon tolisman ada lain aja dan juga kalau kamu sini ngebuat akhirnya nanti untuk kudar dasarnya akan semakin tinggi atributnya juga bisa digunakan dengan baik oleh seorang kia meskipun lima kali ditumbangkan tapi ada beberapa momennya akhirnya ngebuat karena Queen bisa ngebalikin keadaannya juga bikin Tron era somehow setelah banyaknya pressure yang mereka dapatkan kali meskipun masih bisa melarikan diri maka ada speed-speednya ini jadi aman disuai oleh kristal yang dikantongnya oleh IP yang hingga dengan detik ini sebetulnya belum terpik off ditambah lagi follow up di berbeda krusial ini masuk menit ke-16 juga udah mulai terpantau menguntungkan pemain-pemain dari kreken Queen yang sebetulnya harus diwaspada juga oleh teman-teman dari Biggeron era bagaimana sih kondisasi dari Ichori juga Yipin udah mulai terbentuk sehingga momen-momen ini yang didapatkan oleh kondisi bumi eko mulai menguntungkan mereka menit 16 cuy gilok di sini cel diutus untuk mainin karya lening jauhnya ke clear karyo-wave Minion kelico yang mengetahui akan hal tersebut tidak tinggal diam tapi Lord yang ketiga di Lord belum Ivo sudah mulai hadir tetapkan sudah dipancing oleh pemain-pemain dari Biggeron era ya di tarik ulur gaming akan akan lakukan oleh Biggeron era sepertinya konsil 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 setengah nyawanya bukan jadi hal yang baik untuk memaksakan ke arah Lordnya dengan kehilangan satu pemain yang harus akan recall terlebih dahulu dan untuk rekan game pun sama satu pemain harus diutus bagian teman untuk makanan sering wave aminiannya karena terlalu jauh nantinya dan terlalu berbahaya ketika poinnya dieksten terlalu lama oleh Biggeron era dan mungkin kita bakal berharap lagi untuk seorang Ichiwai tapi yang menjadi pertanyaannya kecel para rebungnya go nah yang tepat untuk bisa nge-backup tersebut dari seorang Ichiwai nantinya satu ultimatera terbuka satu informasi yang cukup mahal juga untuk rekan kecil konsil konsil oke jangan sampai di riset jangan sampai di riset guys harus tarik mundur Iya ada lagi dan lagi sedangkan wibinanya di area bottom line berhasil dijalankan oleh gipik walaupun di evolusi mantap sini guys satu baik airan revage yang dikeluarkan hanya untuk memberikan gertakan semata dari pemain-pemain dari kreken gue karena dari momen krusial nyaris teamfight terbuka di area sisi Tartal Fit tidak beli diberikan oleh respons jauh dari kedua belah tim yang buat tidak jauh yang dijalankan oleh kedua belah kotliner masing-masing yang sudah mulai melakukan pertemuan dan bahkan disini kita lihat cari saja dari area ini us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us satu pemain hilang ini lotnya bisa langsung digasih oleh siapapun yang mendapatkan keuntungan tersebut 2 best rate dari kreken gue udah hilang ini ngebuat mereka justru jadi lebih sibuk sekarang untuk memanage cara web ini lah dari tadi mereka bakal coba untuk cari momentum yang tepat bumi Eko udah mulai maju bagi depan juga cari momentum yang tepat tapi demik dilernya nggak ada di sekitar area Lord hanya ada seorang Vival yang bisa lanjut dengan kain-kain yang sekarang juga udah mulai masuk sedang di bagian botolnya dua pemain Wih R akan coba-coba-coba trapping sayangnya Felicia masih bisa melarikan diri juga sedangkan Vivian dan juga bumi Eko cukup terjebak sepertinya dengan adanya tiga pemain yang benar-benar tombol banget susah banget untuk bisa dibersendari segit image siap jual beli serangan lagi-lagi intens terjadi tapi kembali tidak adanya hero yang tumbang dari masing-masing pemain dan bahkan kalau kita lihat Lord ini dari tadi semangat ya Wih Udah sini Oh ya guys ini bahaya guys bahaya Oh Vival tapi tumbang diperangin guys Wah Vival pun tumbang alafali tumbang Ichiwai tumbang tinggal Kia sampai vanilla cuy Wah dipusah aja sih apalagi ada minyak dari tengah lah vanilla 1 versus 3 dulu ada altar blazing duet kecil Sibuk untuk melakukan cleaning service aduh vanilla 1 versus tiga tubuhnya dipecahkan kecil lagi seluruh Oke Kia waduh ya tubang sih guys ngelakar kliring tapi lihat di meja diberikan keciliknya segi gigi 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 20 tanpa balas guys ya dimenangkan oleh Bigetron era guys sangat sengit sih nggak nggak cukup gampang lah ya Oke Sekolah kita next ke match selanjutnya antara Dewa United Yves melawan MBR Delvin guys. Bye-bye.